Kapal ini akan menjadi kombatan ship yang terbesar dan tercanggih yang pernah dibangun di Indonesia Hey hey hey, hola Indomex, Indomagazines Siapa yang tak kenal dengan PT. Pal Indonesia? Kalian semua pasti kenal lah ya kan? Galangan kapal perang terbesar di Indonesia nih bos Dan kali ini PT. Pal Indonesia pun kembali mewartakan kabar yang sangat mengembirakan lagi nih Bagaimana tidak, dua jenis kapal perang raksasa kini resmi mulai digarap oleh galangan kapal terbesar di Indonesia ini bos Jadi ada dua jenis kapal perang yang mulai digarap nih Yang satu untuk Indonesia dan satu lagi pesanan negara asing yaitu negara Pinoy-Pinoy, Filipina bos Dua jenis kapal perang ini pun adalah kapal frigate merah putih milik kita Indonesia Dan yang satu lagi punya Filipina adalah kapal LPD alias landing platform rock berukuran jumbo yaitu mencapai 123 meter Oke yang pertama kita bahas dulu mengenai kapal perang kebanggaan kita yaitu frigate merah putih bos Seperti yang kalian tahu, frigate ini pun dibangun dengan basis desain Arrowhead 140 Yang telah disempurnakan lagi oleh TN Angkatan Laut dan PT. Pal Indonesia Jika dulu sebelumnya pada tanggal 9 Desember 2022 Muncul foto seremonial acara pemotongan baja pertama alias first steel cutting Kini lanjut lagi bos Perkembangannya tanggal 25 Agustus 2023 kemarin PT. Pal Indonesia pun kini telah resmi melakukan peletakan lunas unit perdana frigate merah putih Yang bahasa bekennya biasa disebut dengan upacara kill laying Artinya kini sudah lengkap bos Upacara first steel cutting udah, kill laying udah Kini PT. Pal tinggal lanjut lagi pembangunannya Dan dalam pernyataannya Bebkok Inggris pun menyebutkan Bahwa dengan lisensi ini PT. Pal dapat membangun dua kapal perang Arrowhead 140-nya di Indonesia Dengan modifikasi desain khusus untuk TNI Angkatan Laut Bos Artinya jelas Kini desain kapal ini pun sudah disempurnakan Dan disesuaikan dengan spesifikasi khusus Angkatan Laut Indonesia Namun demikian, walaupun dibuat di Indonesia Dan dimodif oleh Indonesia Beberapa komponen penting pada frigate merah putih ini pun tetap akan didatangkan dari Bebkok Inggris Bos Dan untuk spesifikasinya Frigate merah putih ini pun akan memiliki panjang 138,7 meter Lebar 19,8 meter Dengan bobot 5.700 ton Dan bisa diawaki oleh 100 kru Disebutkan bahwa PT. Pal akan mengerjakan pembangunan kapal tersebut dalam waktu 69 bulan Bos Artinya akan diserahkan pada tahun 2026 sampai 2027 mendatang Masih ada sekitar 3 atau 4 tahun lagi nih Bos Sabar-sabar ya Oke lanjut kemudian untuk kapal perang pesanan dari negara tetangga kita Pinoy Pinoy Filipina Bos Diwartakan dari Airspace Review Ternyata gak cuma kapal perang Indonesia aja yang digarap nih Tapi kapal perang asing pun ternyata juga ikut digarap Dan kali ini pesanan punya tetangga kita Pinoy Pinoy Filipina Nah Gitu kan Mantap ya kan Bos Kalau tetangga ya beli sama tetangganya juga lah Jadi sebenarnya gak cuma Filipina aja yang mesan kapal LPD Ini sama kita UEA juga sama Bos Mereka beli sama kita Tapi yang duluan dan prioritas disini ternyata adalah tetangga Pinoy Pinoy Filipina Nah jadi beritanya baru-baru ini pada tanggal 10 Agustus 2023 kemarin PT. Pal pun telah melakukan seremonial pertama untuk pembuatan kapal perang Yaitu First Steel Catting Atau bahasa bekennya Pemotongan plat baja pertama Untuk membangun kapal LPD pesanan Filipina Tak main-main Bos Kegiatan ini pun dihadiri dan disaksikan langsung oleh Philippine Navy Flag Officer Incomen Yaitu Face Admiral Toribio Adachi Dan CEO PT. Pal Indonesia Yaitu Bapak Karodin Jenot LPD pertama ini pun diperkirakan akan selesai dibangun pada tahun 2024 nanti Sementara itu untuk kapal keduanya Baru akan menjalani upacara pemotongan baja pertama pada awal tahun 2024 nanti Dan perlu kalian ketahui Filipina ini pun membeli 2 kapal perang LPD sekaligus dari kita Indonesia lagi Bos Artinya mereka puas Karena dulu mereka juga pernah beli kapal LPD sama kita Nah 2 kapal LPD ini pun dipesan oleh Angkatan Laut Filipina Dengan kontrak senilai 102 juta dolar Amerika Atau sekitar 1,56 triliun rupiah Bos Rancang bangun LPD ini pun dibangun sepanjang 123 meter dan didasarkan pada LPD kelas Makassar milik TNI Angkatan Laut Namun desainnya telah diimprovisasi atau dibuat dengan sedikit model baru oleh PT. Pal Indonesia Bos Lanjut untuk kemampuannya Jadi kecepatan maksimum kapal perang LPD ini pun dibuat oleh PT. Pal mencapai 16 knot Bos Jangkauan maksimumnya mencapai 9.360 mil laut dengan kecepatan jelajah 13 knot Maklum ini merupakan kapal angkut kapal serang Ampibi Bukannya kapal perang kombatan Bos Nah karena ini jenis kapal angkut militer Kapal LPD ini pun dibangun oleh Indonesia untuk dapat menampung sebanyak 500 tentara Filipina berperalatan lengkap Kemudian 8 kendaraan serbu Ampibis kelas AAV-7 Serta kendaraan lapis baja ringan dan truk-truk lainnya Di atas decknya dapat menampung 2 helikopter kelas 10 ton dan hanggar untuk 1 helikopter Bos Selain itu dapat juga membawa drone intai VTOL alias drone yang mampu terbang dan mendarat secara vertikal seperti F-35B Mamarika Jadi kalau dronenya terbang memerlukan landasan sepertinya landasan kapal LPD ini gak cukup Bos Makanya pakai yang VTOL ya kan Kemudian untuk persenjataannya Karena ini kelas kapal LPD dan bukan kapal perang kombatan Jadi senjatanya pun gak sangar-sangar amat Bos Kayak rudal, rudal pertahanan, torpedo Pastinya ya gak ada Jadi kapal LPD ini pun mengusung 1 buah cannon otomelara super rapid gun 76mm Dan 2 cannon assail sun smash 30mm Untuk senjata jarak dekatnya kapal perang LPD ini pun akan menggunakan rain metal milenium gun atau assail sun GOG Dennis Serta juga dilengkapi dengan 6-8 senapan mesin berat berkaliber 12,7mm yang dioperasikan secara manual Nah cukup cukup sangar ya kan untuk sekelas kapal perang LPD Bos Kapal angkut nih Bos Dengan senapan dan senjata sebanyak ini Perlindungan saat membawa pasukan di tengah laut pun ya bisa dibilang cukup mumpuni Jadi untuk menghadang kapal musuh bisa dengan otomelara 76mm Ataupun dengan cannon assail sun smash 30mm Kemudian untuk menghadang pesawat, drone, atau helikopter Kapal ini pun juga punya sistem perlindungan udara Seperti rain metal milenium gun boss Mantap mantap jos gandos Dan perlu kalian ketahui bahwa kapal-kapal perang LPD seperti ini Bila dioperasikan dalam medan perang pastinya selalu dikawal Dengan kapal-kapal perang kombatan Karena untuk melawan kapal frigate Atau melawan kapal korvet Kapal LPD ini pun pastinya ya keok Makanya harus punya satu perlindungan kapal lain di sebelahnya Untuk melindungi keberadaan pasukan Alat-alat tempur yang dibawa oleh kapal LPD ini Dan tujuan kapal LPD ini pun sebenarnya juga adalah Untuk mengangkut alutsista dan kapal-kapal perang Dalam operasi penyerangan amphibie ke sebuah daratan bos Dan bisa juga dengan senjata-senjata yang terpasang ini Seperti otomelara 76mm tadi Cannon asel sun smash 30mm tadi Bisa juga memberikan tembakan perlindungan atau tembakan kawalan Saat para pasukan keluar dari kapal perang dan menebus pertahanan pantai suatu wilayah Nah begitulah kira-kira nih bos Jadi bagaimana menurut kalian nih Dengan langkah cepat PT PAL dalam membangun kapal-kapal perang ini Dan sepertinya kapasitas galangan kapal perang PT PAL ini pun Udah semakin besar nih bos Bayangkan Udah buat kapal perang Indonesia Frigate Merah Putih Frigate Raksasa loh ini Kemudian juga buat kapal perang asing yang juga cukup jumbo Ya kapal LPD Dan nanti mau lagi buat kapal selam bos Skorpen pastinya mau dibangun nanti ya kan Jadi sekaligus garap banyak nih Mantap Nah Jadi bagaimana menurut kalian Sekarang tentang gedik dayaan PT PAL Indonesia Kemampuan PT PAL Indonesia Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomagazines Terima kasih